Satu lagi film baru mewarnai perfilman Indonesia, judulnya Jejak Cinta. Film yang dibintangi Baing Wong, Prisya Nasution, Matias Mucus, dan Jai Kresna ini bercerita tentang perjuangan seseorang wanita yang diperankan Prisya Nasution melawan penyakit kanker cervix. Keterlibatan saya dalam film Jejak Cinta merupakan saya sebagai koko, di mana koko ini seorang driver rental, pemilik rental yang dipercaya oleh Mariana. Dan saya tertarik dalam film ini, selain sebagai pemeran, saya sudah masuk di tim produksi, sekaligus merupakan pembelajaran buat saya dalam dunia training saya, sehingga kita bisa menitipkan sebuah pesan dalam film. Selain sebagai pemain film, Jai berprofesi sebagai motivator. Dia pun telah menulis beberapa judul buku tentang motivasi, antara lain berjudul 13 kunci rahasia mencari pemenang. Film itu merupakan pesan, sedangkan saya sebagai motivator di sini hanya sebuah pemeran. Tetapi di samping itu, saya ingin menjadikan film itu sebuah pembelajaran. Kaitannya dengan film dan motivasi, bahwasannya di film itu ada peran utama, peran pendamping, dan peran figuranda. Nah di sini, setiap individu, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai peran utama yang dipilih oleh Tuhan. Jai yang juga pemilik manajemen kualitas diri, telah beberapa kali terjun ke dunia film. Kenapa sih Jai tetap larik main film, di samping tetap meneruskan profesinya sebagai motivator? Karena memang salah satu hobi, di mana film ini butuh suatu pemahaman tentang karakter. Di mana dalam sebuah film ini kita juga butuh sesuatu yang harus kita belajar lebih tekun lagi. Dalam film ini pun saya banyak belajar melalui pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain. Marsha Arway